Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Devri Ineke Jalan-Jalan Kali ini kita akan jalan-jalan di sebuah pantai yang ada di pulau Bali ya teman-teman Yaitu di daerah Canggu, Bali Canggu adalah tempat yang indah untuk kalian singgah ketika teman-teman berkunjung ke pulau Dewata Dan Canggu sendiri ini pun terbentang ya teman-teman Dari pantai Kerobokan sampai pantai Eko Canggu Bali Dan pantai Canggu itu lagi viral ya teman-teman Karena bule-bule Bali sekarang banyak yang suka di daerah Canggu, Bali ya Dan Canggu pun terkenal dengan berber sepanjang pinggir pantai ya teman-teman Apalagi ketika malam hari, gemerlap cahaya pada malam hari di pantai Canggu itu Sangat indah ya teman-teman Selain itu ombak di pantai-pantai yang ada di Canggu juga Merupakan salah satu yang terbaik di dunia ya Surganya bagi para peselancar di pantai Canggu ini ya teman-teman Bali selalu identik dengan kute, seminyak, dan sanur ya Tapi kini ada tempat-tempat menarik lainnya yang dapat kalian kunjungi Saat kalian berlibur ke pulau Dewata ya teman-teman Terutama bagi kalian bercinta pantai Tentu yang satu ini tak boleh untuk kalian lewati ya Untuk wisata pantai Canggu ini Lokasinya dapat ditempuk Kurang lebih 20 menit dari seminyak Bali Berada di pesisir pantai yang memanjang hingga 8 km Yakni sepanjang Canggu ya Selama ini Canggu terkenal akan 3 hal ya teman-teman Yaitu suasana pedesaan Dan deretan vila-vila dengan ombak pantainya juga menjadi spot Para peselancar di seluruh dunia Dan bahkan pada tahun 2013 CNN menempatkan pantai Canggu menjadi Salah satu pantai terbaik di dunia ya teman-teman Sesuai namanya Pantai Canggu Lokasinya ada di desa Canggu Kute Utara Dan pantai Canggu ini memiliki Pasir yang berwarna hitam ya Sangat unik ya Dengan air jernih kebiruan Dan pantai Canggu ini memiliki Tepi pantai yang landai Dengan ombak yang cukup besar di bagian tengah Di sini kalian bisa berenang Bermain air Berselancar atau Sekedar duduk santai ya teman-teman Sembari menikmati Momen sunset di pantai Canggu ini Bagi kalian yang akan liburan ke Bali Ini adalah sebuah tempat wisata Pantai yang sangat rekomen ya teman-teman Di Pulau Dewata Bali Di sini juga ada beach clubnya Namanya Komo Beach Club Dan di sebelah kanan ini Sepanjang pantai Canggu ini Sangat indah sekali ya teman-teman Makanya CNN menempatkan Pantai Canggu ini Nomor 39 Dari 100 pantai terbaik di dunia Di tahun 2013 Di antara banyak pantai ternama di Bali Pantai Canggu yang berlokasi di desa Canggu ini Menjadi salah satu pantai yang paling layak Dikunjungi saat kalian berlibur ke Pulau Dewata ya Berjarak sekitar 20 menit Dari utara pantai Kute Dan lokasi pantai Canggu juga tidak jauh Dari pantai Legian Pantai Canggu Sangat cantik sekali ya teman-teman Dan unik sekali ya Pasir di sini berwarna hitam Dan tempat wisata ini juga dilengkapi oleh Beragam fasilitas yang lain ya Seperti villa Resort Hotel Restoran Dan cafe Bahkan Dekat pantai Canggu ini juga ada Rumahnya artis ya Mungkin kalian Mendengar Warung teh manis Kepunyaan Tamara Blesinski Itu lokasinya deket dengan Pantai Canggu ini ya teman-teman Untuk menuju ke Pantai Canggu ini Kalian bisa Memilih beberapa rute ya teman-teman Kalau kalian Dari Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai Perjalanan sekitar 30 menit ke Pantai Canggu ya Namun jika dari kawasan wisata Ubud Jarak yang ditempuh ke Pantai Canggu sekitar 70 menit ya Kalau kalian dari Nusa 2 Kalian memakan waktu sekitar 70 menit ya Untuk bisa ke Pantai Canggu ini Area parkirnya tidak begitu luas ya Di Pantai Canggu teman-teman Tapi semua nanti diatur sama tukang parkir di Canggu ini Oke Sampai ketemu di video-video berikutnya ya teman-teman Jangan lupa subscribe ya teman-teman Supaya tidak ketinggalan Dengan video-video kami berikutnya ya Sampai ketemu di video-video kami berikutnya ya teman-teman